Lebih dari 30 parasut yang diyakini membawa suplai bantuan kemanusiaan diterjunkan di atas wilayah Jalur Gaza pada hari Minggu pagi. Direktur Badan Pangan PBB pada hari Jumat pemirsa memberi peringatan kepada dunia bahwa warga sipil yang terperangkap di wilayah utara Jalur Gaza menderita kelaparan. Namun Badan Kemanusiaan Israel pada hari Sabtu mengatakan bahwa pemerintah Israel sudah memfasilitasi pengiriman bantuan lebih banyak. Israel mengklaim sudah membuka jalur bantuan di utara Gaza. Namun pada kenyataannya jalur yang digunakan untuk menyalurkan bantuan ditutup sebelum bantuan menuju ke lokasi yang membutuhkan bantuan dengan segera. Sementara di Gaza bantuan telah dikoordinasi Hamas. Sebelum akhirnya PBB merasa ikut andil perlu ikut andil dalam pengiriman bantuan tersebut. Beberapa warga yang mengungsi di utara Gaza mengatakan mereka kelaparan dan tidak mengonsumsi sayur mayur selama beberapa minggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.